Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, this is Ms. Arifa, and I'm going to show you how to insert citation and also reference list using the feature in Microsoft Word. Oke, first of all, you can open your Microsoft Word, jadi nanti kalau membuka Word documents, of course what you do adalah menulis dulu, you can write your text, and then you start citing from other people. Nah, di sini Ms. Arifa sudah mengutip sebenarnya ini, ini sudah merupakan paraphrase dan citasi dari dua buku ya, from two books. And the first that I'm going to show you is how to insert the citation from just a book, normal book ya, you have the author and also the book, there's no editor and the like ya. Nah, nanti yang kedua, the second source that I'm going to show you is when you have to insert book chapter ya, source from book chapter. Nah, di sini sudah saya tandain yang kuning-kuning, ini adalah tempat dimana saya akan memasukkan the citation, karena ini sebenarnya kalimat-kalimat ini, this is not, these are not my ideas, but actually I just cite from other people ya, ini citasi bukan kata-kata saya sendiri. So, I have to mention the person. So, the first one that I'm using is a book from Sarah Mercher entitled Towards an Understanding of Language Learner's Self-Concept. Now, the citations are in direct citation or in the form of summary atau paraphrase, so that I just take the information, sehingga saya tidak perlu quotation mark dan saya tidak perlu page, ya. So, the first thing that you can do, jika references-nya belum ada di word doc, di komputer kalian, first click this button, references, ya, references, and then you can click on the manage sources, bisa, insert citation juga bisa, ya, misalnya ini. Add new source, ya, sama aja, keluarnya akan sama, ya, oke, so now we click on this part, ya, you have the type of source, choose what kind of source is this. Now, because this is just a book, like a normal book, I choose book, ya, I choose book, and then we put the name here, you can write the name like this, ya, Di sini ada example-nya, kalau misalnya pengarangnya ada lebih dari satu, nanti dikasih, apa, titik koma, ya, semi-colon, ya, Kramer, James, kalau tadi namanya Sarah Mercher, berarti Mercher, koma Sarah, ya, oke. Tapi kalau author-nya hanya satu, sebenarnya bisa langsung seperti ini juga bisa, oke, ditulis Sarah Mercher bisa, or you can do it this way, Mercher, koma Sarah, oke. Jangan lupa, nama orang itu harus diawali huruf besar, jangan sampai S-nya kecil, M-nya kecil, ya, kalau kalian salah memasukkan huruf, maka nanti hasilnya juga salah, di outcome-nya nanti juga salah. Oke, because Sarah Mercher is a person, so I put it in here. Jika nanti pengarangnya itu sebuah organisasi, ya, misalnya kemarin ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, then you click on the corporate author, and then you put it here. Tapi karena Sarah ini manusia, jadi saya memasukkannya di sini. Alright, now title here is the title of the book. Let's see, judulnya adalah Towards an Understanding of Language Learner Self-Consept. Now, first thing first, because this is a book, we need to understand the rule of capitalization in APA. Nah, kalau kemarin kalian sudah hafal rule basic-nya, apa namanya, basic rule in reference list in APA, salah satu basic rule-nya adalah when it's a title of books, maka itu tidak boleh capitalize all major works, tetapi only the first letter of the first word of the title and subtitle, ya. Hanya huruf pertama dari title atau subtitle. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini tidak ada subtitle-nya, so ini only a title, sehingga yang huruf besar harusnya hanya huruf T, ya, semuanya huruf kecil. Oke, so that's what we do when we insert here, ya. Ini yang huruf besar, towards an understanding, towards an understanding of language learner self-concept, language learner self-concept. So, I write everything in lowercase, jadi yang uppercase atau capital itu hanya huruf depan. Kalau misalnya nanti ada subjudul, biasanya dengan titik atau titik dua, maka setelah titik dua hurufnya juga besar. Tapi ini karena nggak ada subjudul, ya, subtitle-nya, maka hanya titel-nya aja dan saya tulis huruf kecil semua. Because that's the rule. So, you have to know the rule, you have to check the APA 6 edition. Oke, now let's take a look at the year. Kita lihat year-nya, ya, dari saraf merger ini. Semua informasi biasanya ada di belakang cover. Nah, di sini, ya. Oke, so, as you can see here, cirinya adalah ini, huruf C di dalam lingkaran. I can see here, year-nya adalah 2011. So, I write 2011. And then we need the city of the publisher. Spinger, Dorch, Helderberg, London, New York. Berarti ini London, ya. Oke, yang jangan terkecah, ya, di sini banyak informasi. Misalnya, informasinya si Sarah ini, ya, kantornya dia di Austria, ya. Tetapi ini publisher-nya bukan publisher Austria, ya. Kalau misalnya Miss, saya tidak yakin kalau London and New York itu, saya yakin itu nama kota. Tapi saya nggak yakin dengan Heidelberg. If that's a name of a city, you can just Google that information. We have Google to help us to find information if Heidelberg is a town. And apparently it is a town, ya. A town in Germany. Usually, that's what I do, gitu, ya. Untuk mencari informasi, apa, nama-nama yang I'm not familiar, ya. Let's see, apakah Dorch is also a city? Hispringer is a city and municipality in Western Netherlands, berarti Dorch is also a city, ya. Kalau seperti ini, maka biasanya saya akan mengambil, apa, mengambil kota pertama, ya. Kalau Springer itu jelas nama publisher, tetapi yang ini ternyata nama kota semua. So, usually, I will put the first city that I can find here, okay. And I put it here. Kalau nama kota, nama orang, semuanya harus diawali dengan huruf besar, ya, setiap katanya. And then, publisher-nya tadi, Springer. Okay, so, this is the information that we need. Do we need another information? Di sini ada, show all bibliography fields. If we click, maka akan, apa namanya, ada kolom-kolom untuk, supaya kita bisa mengisi, apa, informasi yang lebih detail. But, because we don't really need this, ya, karena tidak ada editor, terus volume-nya juga tidak ada. Ini, ini, practically, just a book, ya. Jadi, what we need is only yang wajib-wajib, ya. Yang wajib itu dikasih, ini, apa, bintang merah ini, yang wajib diisi. So, I think that's enough. Lalu, kita oke-kan. Nah, as you can see, dia udah otomatis di sini, dan ketika nanti dicari di bibliography, sudah ada si, si sarahnya ini. Nanti kalau di-click insert citation, sudah ada sarah di sini. So, you can just click. Now, ini kan di awal kalimat, ya. Nah, so, as you have learned, kalau awal kalimat berarti tidak bisa bentuknya seperti ini. So, what you can do adalah, click the, this, apa namanya, arrow di sini, panah di sini, and then you click convert citation to static text. Nah, kalau di-click seperti ini, maka nanti, apa namanya, bisa di-edit seperti text normal. Saya hilangkan dulu highlight-nya. Oke, bisa di-edit seperti normal, because di sini, mercer saya gunakan sebagai subjek blending dengan kalimatnya. So, you know that the rule, you cannot put her in parentheses, alias nggak boleh ditaruh di kurung. Yang di kurung hanya taunya. So, I would say, mercer in her attempt to understand the complexity, blah, 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 blah. Nah, udah jadi, ya. Now, saya mau mengutik mercer lagi. Dan ini masih satu paragraf. In APA, rule-nya itu ada sendiri. Ketika kita mengutip seseorang, lalu mengutip lagi, di paragraf yang sama, itu ada rule-nya. This is something that you haven't learned. The in-text citation. Now, I'm going to show you the rule. Oke, saya ambilkan di blog-nya APA, ya. Blog APA style. You can also check it here if you're not sure about rule. So, what is the rule when you include citation that appear more than once in paragraph, in one paragraph? Kalau dalam satu paragraph kita menyebut beberapa kali, the rule is this one. Jadi, ketika memang orangnya itu dipakai sebagai subject atau blended dalam kalimat, maka the second time you mention the person, you don't need the year. Jadi, contohnya ini. Jadi, begitu disebut kedua, ketiga kali, tidak perlu dikasih tahun. Contohnya ini. Morin 1988. Described to separate but linked academics. Lalu, disebut lagi Morin, nih. Morin distinguished HIV, bla bla bla. Jadi, Morin sebagai subject di sini, you don't need the year. Oke. Tetapi, ketika memang itu tidak sebagai subject, ditaruh di dalam kurung bagian belakang, ya. You always have to put the year. Ya, kalau ditaruh di kurung semuanya di belakang, maka year-nya, tahunnya harus ada. Itu ya. Contohnya nih, yang paragraf berikutnya. Dia tidak pernah memakai sebagai subject, maka tahunnya selalu disebut. Nah, ini sebagai subject, karena tadi sebelumnya belum dijadikan subject, ya. Dia masih tetap dikasih tahun. Begitu. Begitu ditaruh di dalam kurung, tahunnya dikasih lagi. Gitu ya. Jadi, ini meskipun sudah disebut Adler and Stewart sebelumnya, tetapi kan karena dia ada di belakang dan semuanya dalam kurung, maka kalimat berikutnya, jika mau mengutip dari Adler and Stewart lagi, tetapi sebagai subject, you have to put the year first. Nah, nanti kalau berikutnya mau nyebut Adler and Stewart lagi sebagai subject, you don't need the year, seperti Morin di atas ini. I hope that's clear for you. So, now you know the rule. Ya, sudah tahu rulenya. Jadi, nanti tahu bagaimana mengeditnya. Now, I'm going to give example on the merger case. Ini kalimat berikutnya masih Miss Arifah kutip dari merger, ya. Ini masih idenya si Sarah Mercher. Nah, ini Sarah. I want to put her as the subject again. I can do it manually like this. Oke. However, as Mercher added, that's okay. Jadi, sudah benar ini. Tidak perlu dikasih tahu karena dia masih sebagai subject atau blended in kalimat, gitu ya. Bagian dari narasi. Tetapi, ini merger kan gampang. Nama orangnya. What about if you found someone yang namanya itu aneh-aneh? Nah, takutnya adalah nanti kalian bisa salah spelling. So, what you can do adalah click again reference. And then, you can just click tadi, insert citation, ya. Insert citation. And then, you click Sarah. Now, lalu klik panah. Lalu convert citation into statistic text. And then, I just delete the year and also the parentheses. Terus dirapikan, ya. Seperti ini. Nah, dengan begini, untuk nama-nama orang, itu kalian tidak akan yang terjadi yang namanya salah spelling, gitu. Namanya akan selalu benar. As long as, ya. Selama ketika kalian memasukkan di sini, di source, ya. Itu kalian memasukkannya benar. Makanya, nama itu tidak bisa sembarangan, ya. Jadi, harus ketika memasukkan itu sudah benar. Sekali salah, nanti semuanya salah. So, you have to be careful. So, this is how you do it. Karena mercer tadi sudah disebut di atas. And so, if I want to use her again in the same paragraph, tetapi tidak di belakang, maka... I don't add a year, ya. Okay. Now, what about the next one? Okay, satu lagi, ya. Saya contohkan, ya. I still use merger here. Okay. Mau saya bikin model yang ini aja, ya. Yang di belakang, ya. Use... The current study use the model to investigate the Studied of Rafferty Islamic University of Indonesia. Ini harusnya tulis merger, ya. Di dalamnya. Ini mau saya... Saya mau mengutik merger lagi. So, what I do is just click this. And then, I edit with the static... Static text. Oh, wait. I don't know what's going on. Convert citation to static text. And then, I just delete the year. Because that's the rule, ya. Karena sudah disebut di atas tadi. Gitu, ya. This will help learner to build positive... As long as... Current study use merger's... Mercer's model to investigate the EFL concept. A private university in Indonesia. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya nanti kalian mau mengutip setelah ini, sudah dikutip lagi. Terus kalian mau mengutip tetapi merger di belakang gini, ya. Misalnya di sini. Misalnya ini juga dari merger. Nah, ini tetap wajib pakai tahun, ya. Jadi, tidak harus pakai tahun kalau dia jadi subject seperti ini. Tetapi kalau yang di belakang gini, tetap wajib pakai tahun. Mau disebut berapapun, berapa kalipun dalam satu paragraf. Itu ya. Ini untuk mengakali yang kemarin bingung menjadikan satu kalimat. Misalnya, mau mengutip tetapi nggak bisa satu kalimat. You can do it like this. You can just say merger added. Tapi berarti kalau masih dalam satu paragraf, you don't need the year. Kalau ditaruh di belakang, you still need the year. Okay, I hope that's clear for you. Sorry. I hope that's clear for you. Now, I'm going to show you another type of book. Yang berikutnya adalah buku yang masuk book chapter. Okay, ini masuk book chapter. I hope you still remember book chapter itu apa. Book chapter adalah buku yang isinya itu ditulis oleh banyak orang. Okay, dan ada editornya. As you can see here, judulnya adalah Dialogue and Critical Discourse, Language, Culture, Critical Theory. Nah, kalau judulnya seperti ini, this means yang Dialogue and Critical Discourse is the title of the book and Language, Culture, Critical Theory. Tulisannya beda, ini subtitle. Jadi, subjudul. Okay, and you have editor here, edited by Michael Makowski. Okay, so this is book chapter. So, in every chapter, the author is different. As you can see here, chapter 1, Timothy Austin, chapter 2, Rachel May, John McFarrow, and so on. Nah, buku seperti ini lebih rumit ya, pengisiannya. So, I'm going to show you first what I would do. First thing first, ini Miss Arifah mengambil informasi dari halaman 197. Dan ini akan saya contohkan dengan direct quotation. Jadi, ini yang saya ambil ya, ini direct quotation. Jadi, copy paste yang meng-quote sama persis. Kita lihat ini ada di halaman 197. Nanti kita balik lagi ke, apa namanya? Page, apa, quotable of content ya? Okay, now, what about books like this? So, what you can do? Tadi ya, insert citation, add new source. Or manage source juga bisa. If it's a book chapter, okay, you choose book section. Yang dipilih adalah book section. All right, author. Okay, saya klik aja ya, biar kelihatan semuanya. Karena lebih banyak isinya nanti. Okay, so we have author and we have book author. What is the difference? Author di sini ditulis nama pengarang chapternya itu. Bukan, bukan editor ya. Jadi, pengarang chapternya. Let's take a look at this. Tadi Miss Arifah mengutip halaman 197. So, we can see here nama pengarangnya siapa ya. Nah, kalau 197 itu berarti ada di sini. Berarti ini adalah, pengarangnya adalah Shirley Price Heath. Yeah, Shirley Price Heath. Okay, so the way we write this, ikuti aja ini contohnya ya. Tadi siapa? Heath ya, nama belakangnya. Heath, okay. Shirley... Bener gak tulisan saya? Shirley Bryce. Okay, this is what you do. Atau Shirley B juga boleh. Gitu. Nah, lalu title. Title di sini adalah bukan judul bukunya, tetapi judul ini. Ya, di essay, in English. Bisa gak ya saya copy-paste? Oh, bisa sepertinya. Biar gak usah nulis. The essay in English readers and writers in dialogue. So, you put it in here. Nah, sekarang kita tari dulu rulenya ya. Di purdu aja, di purdu. What's the rule for book chapter? Kita klik di bagian reference list book. What is the rule on the capitalization? Kita yang penting itu capitalization sih sebenarnya. Yang memahami. Nah, kalau book chapter seperti itu tadi. We use article or chapter in edited book. Ya, an edited book. Okay, author, author gak masalah. Your publication. Title of chapter. As you can see here, title of chapter. Berarti ditulisnya di sini hanya huruf besar di depan sendiri. Dan tidak dimiringkan. Ya, rulenya. Okay. Berarti hurufnya harus kecil semua. So, this is what we do. A-nya harus kecil. Saya ganti kecil. Nah, ini. Nah, ada subjudul titik 2. Maka R-nya setelah titik 2 tetap besar. Tetapi setelah itu huruf kecil semua. Okay. So, I change the capitalization. English tidak perlu jadi huruf kecil. Karena English is a proper name. Proper name itu seperti nama orang, nama bahasa, nama kota, nama apapun. Yang nama itu tidak boleh dihilangkan huruf besarnya. Tetap huruf besar. So, this is how I write the title. Based on the rule in APA. Nah, sekarang. Book author. Nah, kalau book author, maka yang kalian tulis adalah editornya. Nah, tadi ya, editornya siapa tadi? Editornya adalah ini. Michael Makhowski. Oh, ternyata tidak bisa. Saya... Mungkin ada ya namanya di bawah. Supaya saya bisa copy paste saja. Because sometimes the name is difficult. Ini hurufnya masih normal. Jadi, you can just copy paste. Tetapi kadang-kadang ada huruf yang aneh-aneh itu bisa nanti di googling saja namanya. Okay, Michael Makhowski. I can either write it this way. Michael Makhowski. Atau saya bisa Makhowski, Michael. Sama aja. Nanti munculnya akan sama aja. Kalau tidak dibalik, maka tidak perlu dikasih koma. Tapi kalau langsung dibalik, you have to put koma in between. Now, book title. Book title itu adalah title yang tadi ada di depan. Yaitu di cover atau di... Maksudnya itu... Nah, judulnya yang ini ya. Nah, ini judulnya. Ini namanya book title. Oke, sekarang coba saya copy. And then I put it in here. Ups, ternyata tidak bisa semua. Dialog and... Satu-satu ternyata. Oke. Dialog and Critical Discourse. Ups. Language Culture Critical Theory. Oke. Saya kasih titik dua aja ya. Karena... Karena itu subjudul sebenarnya. Language Critical Theory. Nah, sekarang kita lihat rulenya ya. Untuk book title itu apakah sama. Nah, ini title of chapter in editor-editor. Title of book. Oh, ternyata title of book tetap hanya huruf depan yang besar. Ya. Dan miring. Kalau miring itu bukan urusan kita. Nanti word yang akan memiringkan sendiri. Urusan kita adalah masalah kapitalisasi. So, we change the C to small. D juga lowercase ya. Nah, karena ada subjudul maka L-nya tetap besar. Tetapi T-nya kecil. Oke. T-nya kecil. T-nya kecil. Oke. Jadi, yang huruf besar hanya D sama L. Ya. Alright. Nah, sekarang year. Kalau year, ya hanya satu year-nya. Because this is one book. Where do we find the year? The year is in here. Oke. Buku tua ya. Ini ternyata. 19.97 by Oxford University Press. Oke. Berapa tadi? 19.97 ya? Oh, ya. Pages. Nah, pages di sini. Pages apa? Pages di sini adalah. Kita lihat aja rule-nya. Nah, pages of chapter. Jadi, pages di sini adalah page chapter-nya. Remember. Yang ada pages seperti ini hanya book chapters ya. Kalian jangan memperlakukan ini pada yang lain. Oke. Now, let's take a look. Tadi punya siapa ya? Sarah Shirley. Oke. Oke, as you can see in table of content here, Shirley mulai 195, lalu sudah mulai bakhtin itu 215. Berarti chapter-nya ini dari 195 to 214. Oke. Tulis di sini. Sudah dikasih example ya. Kalau bingung caranya gimana di bawah ini ada example. You can just say there, 100, eh, saya kok lupa banget, 195, strip, ya, caranya seperti ini ya, ada contohnya, 214. 214. Oke. Now, let's take a look at the city. Kotanya mana ya? Kotanya adalah Madison Avenue, New York. Oke. Published by Oxford University Press, Madison Avenue, New York. Pilih yang di sini ya, kotanya. Jangan yang ini. Kalau ini tuh cuma ngasih tahu kalau Oxford University Press itu ada di sini, di semua kota ini. Tetapi buku ini, this particular book itu dipublish di, ini, New York. Oke. Berarti New York. Remember, menulis kota harus huruf besar, jadi jangan lupa harus sudah di huruf besar. Country, region, we don't need that. Now we need publisher. Tadi publisher-nya Oxford University Press. Ink-nya tidak usah ditulis ya, ini kan ada ink, incorporate, nggak usah ditulis. Oxford University Press aja. Sudah, informasinya, oh ya, editor ya, lupa. Editor-nya belum ditulis. Nah, kalau book chapter, editor-nya tetap perlu, karena kalau role-nya di sini, kan ada editor di sini ditulis. See? Editor-editor. Berarti kita tulis siapa tadi editor-nya. Editor-nya adalah orang yang disebut di depan tadi. Michael Makauski. Oh, sebentar. Kayaknya sudah ya, Michael Makauski. Oh, sorry. Sudah ya, editor-nya di... Di... Mana tadi? Book author. Sudah, ada di book author. Jadi, itu kita leave out aja. Sudah, cukup ya. Jadi, cukup kita isi yang ada bintang-bintang merahnya ini. Soalnya, itu nanti yang akan muncul di... Apa namanya? Reference kita. Oke. Jadi, sudah cukup ini? Cukup, padahal banyak banget ya. Oke. So, now we click OK. Oke. Nah, sudah otomatis muncul hits ya, yang ngarang tadi. Kalau kita klik insert citation, nanti sudah ada pilihannya hits. Shirley Bryce. Oke. Now. Say, for example, kalian nanti mau mengutip dari buku yang sama, tetapi punyanya author lain. Misalnya ini, kalian mau mengutip Deborah Tannen, maka nanti reference list-nya itu disebutkan dua-duanya, meskipun di buku yang sama. But remember, itu hanya berlaku untuk book chapter ya. Tapi, kalau misalnya buku biasa kayak ini, ini mau dikutip berapa kalipun ya. Tadi kayak Miss Arifah mengutip merger banyak banget ya. Nanti di reference list munculnya hanya satu. Kalau book chapter, rulenya berbeda. Oke. Saya ini dulu. Kuning-kuningnya. Nah, sekarang kita lihat Miss Arifah di sini memakai direct quotation. Jadi, saya tidak lupa untuk memberikan tanda kutip. Dan ini sama persis dengan kata-kata yang dipakai hit. Oke. Saya hilangkan titik-titik dulu ya. Kita dikasih titik-titik. Oke. Karena ini di belakang, maka saya tidak perlu mengganti apa-apa. Karena kalau di belakang kan memang seperti ini. Tetapi, ingat bahwa ini direct quotation. Nah, kalau direct quotation kemarin mungkin masih ingat ya, harus ada page-nya. Nah, berarti kita convert citation to static text. And then ditambah page. Caranya gimana? Page kecil. Tadi page-nya 197. Gitu ya. Because this is direct quotation. So, I have to put page here. Pokoknya, kalau mau insert. Kalau mau di revisi. Maka you just click on the static text ya, di sini. Convert to static text. Gitu. Udah. Done. Gitu. Sehingga kalian tidak akan kelewatan. Nah. Then, sudah selesai skripsinya. Now, you just need the reference list. So, what you do adalah. Click on bibliography. And choose. Di sini ada pilihan bibliography, references, works cited. Masih ingat kemarin rule-nya di EPA? Tulisannya adalah. Oke. Let me show you again ya. Rule-nya. Basic rule. Basic rule. Basic rule. Basic rule. Mana? Basic rule. Okay. Nah. We have here. Your references should begin on the new page separate from the text of the essay. Label this page references. Namanya references. Centered at the top. Center, tengah. Terus, do not bold, underline, or quotation mark. Oke. Pertama, rule-nya adalah kalian harus menulis references di page baru. Jadi, jangan di bawahnya ini pas ya. Jangan di bawahnya ini pas. Kalau lihat jurnal kok kayak gitu. Beda lagi ya. Itu sudah peraturan jurnal beda. Oke. So, we take a new page. Kosongan page yang terakhir. And then you go here. Tadi kan paketnya references ya. So, just choose the references one. Tada. Hit sama merger sudah ada di sini. Sudah urut. Sudah dimiring-miringkan sama ininya. Sudah sesuai dengan EPA. Ya. Yang penting ketika kalian mengisi capitalization itu yang penting. Kalau masalah miring, nggak miring, itu nanti urusannya work. Oke. Sekarang kita lihat rule-nya tadi. Kata references itu harus ada di tengah. So, center this. Tidak boleh bold. Nah. Terus nanti kalau sudah selesai semuanya, tinggal dirapikan because harus times new roman ya. Harus times new roman. Harus 12. And harus warnanya hitam. Oke. There you go. So, and harus, harusnya banyak banget. Sepasinya double ya. Itu EPA cirinya adalah sepasinya double. It's also the rule in PPI. Nah. For example, you forget something. You want to, apa namanya. Oh. saya keliru nulis tulisannya, apa, author-nya. You can just go in references, and then you can just manage source and check yang dipakai tadi, terus edit ya. Tinggal di-edit aja. Kalau sudah di-edit, misalnya ada kesalahan, ini tinggal update citation and bibliography. But the moment you click this, maka dia akan berubah lagi ke Calibri ya. Maka kalian harus merubah lagi ke times new roman. Kalau ada, nah makanya biar kalian nggak kerja berkali-kali, my suggestion dari awal sudah hati-hati ketika menulisnya. Nah, gitu ya. Oke. So, I think that's all for this video, the first video. This is the video for book and book chapter. Alright. Thank you so much. And I'm going to see you in another video about how to insert citation in journal article, for journal article and the likes. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.